Bocoran soal SKD CPNS terbaru untuk semua jurusan, baik itu penyuluh agama, kedinasan, dan sebagainya. Pokoknya semua pelamar CPNS. Di sini kita akan menyediakan 20 soal tes kepribadian. Kalau kemarin teman-teman di soal yang sebelumnya kita membahas soal tes wawasan kebangsaan dan tes intelijensi umum, kali ini kita akan membahas 20 soal TKP. Bocoran dari salah satu bimbal milik salah seorang anggota BKN. Dan teman-teman, seperti biasanya dari pelamaran tahun-tahun kemarin, soal tes SKD CPNS 2024 tidak ada bedanya. Terdiri dari 3 sub bagian di mana TWK terdiri dari 30 butir soal dan TU 35 butir soal, TKP atau tes kepribadian 45 butir soal. Jadi jumlah keseluruhan soalnya teman-teman ada sebanyak 110 butir soal. Dan untuk setiap opsi jawaban A, B, C, D, dan E, tetap ada skor dari yang terendah. Dari skor 1 poin sampai tertinggi, skor 5 poin. Jadi jawaban yang paling tepat antara opsi A, B, sampai E adalah 5 poin. Kita nggak usah bahasa-bahasa lagi teman-teman, langsung saja soal nomor 1. Kantor Anda melakukan absensi melalui Vingersprime. Pada suatu pagi, Anda hampir terlambat masuk kerja karena adanya perbaikan jalan, sehingga mengakibatkan kemacetan. Saat Anda hendak buru-buru menuju tempat Vingersprime, seorang warga masyarakat menghampiri Anda dan menanyakan loket pelayanan. Sikap Anda adalah A, mengantar warga masyarakat tersebut ke loket pelayanan, kemudian Anda melakukan absensi Vingersprime. B, memberitahu warga masyarakat arah loket pelayanan, kemudian Anda melakukan absensi Vingersprime. C, mengajak warga masyarakat ke tempat absensi Vingersprime, sehingga bisa menanyakan keperluan dan mengantarnya ke loket pelayanan. D, menyapa warga masyarakat tersebut, kemudian Anda bergegas ke tempat absensi Vingersprime. Dan E, menyuruh warga masyarakat menunggu di tempat tersebut sampai Anda selesai Vingersprime dan mengantarnya ke loket pelayanan. Nah, teman-teman, dari soal ini, pertama-tama yang harus kita ketahui bahwa masyarakat ini adalah berkunjung ke kantor tempat kita bekerja. Kalau menurut saya, jawabannya benar di sini adalah bagian B, mendahulukan memberitahu ke warga masyarakat arah loket pelayanan, kemudian kita melakukan absensi Vingersprime. Kita coba cek jawabannya benarnya. Survei membuktikan. Dan benar saja, teman-teman, jawaban yang tepat di sini adalah bagian B. Dan jawaban yang paling salahnya atau kurang tepatnya adalah bagian A. Mengantar warga masyarakat tersebut ke loket pelayanan, kemudian Anda melakukan absensi Vingersprime. Oke, teman-teman, lanjut. Soal nomor 2. Anda adalah seorang kepala instansi di suatu instansi pemerintah. Ketika Anda ke kantor, tiba-tiba seorang warga masyarakat menghampiri dan mencaci maki karena pelayanan di instansi pemerintah yang Anda pimpin buruk. Sikap Anda adalah... Walah, kita dimaki-maki nih, teman-teman. A. Berusaha tidak marah meskipun dicaci maki dan tetap mendengarkan keluhannya. B. Menasehati warga masyarakat tersebut agar tidak boleh mencaci maki. C. Tetap tersenyum dan tetap mendengarkan keluhannya. D. Menahan emosi dan mendengarkan keluhannya. E. Meminta maaf dan mendengarkan keluhannya. Jawabannya benar di sini, teman-teman. Sekalipun misalnya kita salah atau tidak salah, sebaiknya kita tetap dulu memberikan maaf. Ingat bahwa mengalah untuk menang. Artinya di sini ketika misalnya kita minta maaf, pasti dia sedikit agak reda ya emosionalnya. Dan kita dengarkan keluhannya dengan baik sehingga kita bisa menyimpulkan nanti atau memberikan saran-saran atau tanggapan. Survei membuktikan. Benar saja, teman-teman. Jawaban yang tepatnya adalah bagian E. Dan jawaban yang paling kurang tepatnya adalah bagian B. Oke, next. Soal nomor tiga. Saya terjebak macet saat sedang berangkat ke kantor. Oleh karena itu, saya terlambat dan disindir oleh atasan saya. A. Marah karena atasan tidak memahami saya. B. Meminta maaf dan bekerja lebih giat. C. Memberikan berbagai alasan atas keterlambatan. D. Menerima sindiran dan malas bekerja. E. Berjanji untuk tidak terlambat masuk ke kantor. Kalau disini teman-teman secara pribadi, jika saya di posisi ini, saya akan jadikan sebuah pelajaran pengalaman-pengalaman yang telah kita lewati. Disini kita komit saja berjanji untuk tidak terlambat masuk ke kantor lagi. Benar teman-teman. Opsi yang paling tepat jawabannya adalah bagian E. Lanjut, soal nomor empat. Saya datang terlambat ke musyawarah Karang Taruna. Jika saya ingin memberikan ide, maka yang harus saya lakukan adalah A. Menginterupsi pembicaraan dan menyampaikan ide saya. B. Mendengarkan pembicaraan yang sederhana langsung kemudian ikut berbicara. C. Angkat tangan dan meminta izin untuk berbicara. D. Menunggu waktu yang tepat untuk berbicara. E. Meminta waktu untuk menyampaikan ide. Konsepnya disini teman-teman kita sudah terlambat. Tidak mungkin dong kita sebrono langsung menyampaikan ide ataupun gagasan. Menurut saya disini adalah kita menunggu waktu yang tepat untuk berbicara. Bagian D. Survey membuktikan. Tepat sekali teman-teman. Oke lanjut. Soal yang nomor kelima. Kelompok kerja biasanya terdiri dari berbagai latar belakang, suku, ras, agama, dan saya merasa konsepnya ini misalnya dalam pekerjaan, perusahaan, atau apa di lembaga-lembaga tertentu terdiri dari berbagai latar belakang suku, ras, agama, yang berbeda-beda tentunya. A. Takut untuk menjadi diri sendiri di dalam kelompok kerja. B. Tidak yakin untuk menjadi diri sendiri dalam kelompok kerja. C. Percaya diri untuk menjadi diri sendiri dan tidak pernah bertentangan dengan anggota kerja yang lainnya. D. Berhati-hati untuk bertindak dan berucap di dalam kelompok kerja. E. Diterima jika saya mengikuti aturan dalam kelompok. Yang lebih tepatnya di sini teman-teman bagian C. Percaya diri untuk menjadi diri sendiri dan tidak pernah bertentangan dengan anggota kerja yang lainnya. Karena bagaimanapun negara kita ini adalah berdasarkan Pancasila yang punya semboyan Bineka Tunggal Ika. Sekalipun perbedaan-perbedaan itu ada, jangan kita jadikan sebagai pertentangan untuk menjalankan setiap tugas kita, mewujudkan impian bangsa kita. Survei membuktikan benar dan tepat, teman-teman. Jawabannya paling tepat adalah bagian C. Lanjut, next soal nomor 6. Saya diberikan mandat oleh Kepala Departemen untuk menjadi ketua dalam sebuah proyek. Saya merasa belum pantas karena masih ada beberapa orang yang menurut saya lebih kompeten. Sikap yang saya harus lakukan adalah A. Menerima mandat Kepala Departemen agar bisa naik jabatan sejajar dengan atasan saya B. Menolak mandat dan mengusulkan atasan saya saja kepada Kepala Departemen C. Menerima mandat tersebut dengan senang hati D. Mempertimbangkan mandat tersebut dan meminta saran masukan dari atasan saya E. Menolak mandat Kepala Departemen Kalau saya di posisi ini, teman-teman kita kan yang diberikan mandat di sini Jadi saya memilih konsultasilah dulu kepada atasan kita Bagian D. Mempertimbangkan mandat tersebut dan meminta saran masukan dari atasan saya Survei, buktikan Benar dan tepat, teman-teman Jawabannya benar adalah bagian D Lanjut, soal nomor 7 Anda mengingatkan bawahan Anda untuk tidak membuat kesalahan dalam bekerja Maka A. Sebaiknya Anda tidak membuat kesalahan B. Peraturan tersebut khusus untuk pegawai setingkat mereka C. Anda sesekali melakukan kekeliruan tersebut D. Peraturan tersebut tidak berlaku bagi Anda karena Anda adalah atasan E. Anda tidak boleh melakukan kesalahan Nah, kita perhatikan soalnya Anda mengingatkan bawahan Berarti kita di sini adalah atasan Teman-teman Kita mengingatkan tidak berbuat kesalahan Jadi sebaiknya Seorang atasan harus jadi teladan Baik dalam bekerja maupun dalam bersikap Berarti kita tidak boleh melakukan kesalahan Jawabannya tepatnya menurut saya di sini adalah bagian E Anda tidak boleh melakukan kesalahan Survei membuktikan Tepat dan benar sekali teman-teman Jawabannya benar Nomor 7 ini adalah bagian E Anda tidak boleh melakukan kesalahan Sekarang nomor 8 teman-teman Secara tidak sengaja Saya menabrakkan kendaraan dinas yang saya gunakan pada hari libur Tanpa sepengetahuan kepala kendaraan dinas Di instansi tempat saya bekerja Padahal Ia sangat mempercayai saya menggunakan kendaraan tersebut Agar saya dapat lebih optimal dalam melakukan tugas kerja Sikap saya adalah A. Mencoba memperbaiki sendiri kendaraan tersebut B. Menyimpan kendaraan tersebut Karena tidak seorang pegawai pun yang tahu Kalau saya menggunakannya C. Melaporkan kejadian tersebut kepada pimpinan Dan siap menerima hukuman dari pimpinan Atas peristiwa tersebut D. Membawa kendaraan tersebut ke bengkel Atas biaya pribadi Dan mengembalikannya dengan diam-diam E. Membawa kendaraan tersebut ke bengkel Melaporkan kejadian tersebut kepada pimpinan Serta menyerahkan segala keputusan kepada pimpinan Kalau menurut saya disini teman-teman Ini terkait dengan tanggung jawab Kita telah dipercayai bagaimana tanggung jawab kita dong Saya memilih jawaban yang paling tepat Yang adalah bagian E Membawa kendaraan tersebut ke bengkel Melaporkan kejadian tersebut kepada pimpinan Serta menyerahkan segala keputusan kepada pimpinan C. Survei membuktikan Dan benar saja teman-teman Jawaban yang paling benar dan tepat adalah Bagian E Lanjut soal nomor 9 Saya ditugaskan ke divisi lain Tetapi divisi tersebut Ada beberapa orang yang tidak menyukai saya Sikap saya adalah A. Menghiraukannya karena saya hanya fokus bekerja saja B. Mencari alasan agar saya dikembalikan ke divisi sebelumnya C. Berusaha dan belajar untuk menjadi lebih baik D. Mengurutkan diri dari pekerjaan tersebut E. Mencari tahu mengapa saya tidak disukai B. Bagaimana jika hal ini terjadi pada posisi teman-teman Halo sahabat-sahabat Kalau disini saya posisinya Saya memilih bagian E Kita cari tahu dong Kita intropeksi diri Dimana kira-kira kelemahan kita Sehingga ada Orang yang tidak menyukai kita Tetap pada umumnya rata-rata Dimanapun itu Ada orang yang senang dengan diri kita Ada juga yang tidak Tetapi bagaimanapun kita tetap berusaha Mencari tahu Apa sisi kira-kira kelemahan kita Jawaban menurut saya adalah bagian E Survei membuktikan Tepat sekali teman-teman Lanjut Soal nomor 10 Anda sedang berbelanja di supermarket Anda tanpa sengaja melihat Salah satu atasan Anda Sedang berbelanja tidak jauh dari Anda Sikap Anda adalah A. Tidak peduli Tidak sedang berada di area kantor Bodo amat lah ya B. Segera mengampirinya Dan menyapa atasan tersebut C. Diam-diam menyelinap pergi Agar tidak perlu menyapanya D. Pura-pura tidak tahu Dan akan menyapa jika disapa lebih dahulu Emang kamu siapa bos E. Melihat keadaan sekitar Jika memungkinkan saya akan menyapanya Kalau disini teman-teman Ini terkait dengan etika ya Apalagi kita sudah dekat Sudah dekat Umumnya Kita itu dianjurkan Supaya saling menghargai Apalagi kita kalau memang Sama-sama petugas Jawaban yang tepat adalah bagian B Segera mengampirinya Dan menyapa atasan tersebut Karena di soalnya Disini kita Melihat atasan Dan juga sangat berdekatan Atau tidak jauh Survei membuktikan Tepat sekali teman-teman Jawaban yang benar adalah bagian B Lanjut teman-teman Sekarang soal nomor 11 Anda sedang melakukan diskusi Dengan rekan kerja Sesama divisif Ketika diskusi berlangsung Ada seorang rekan kerja Anda Memberikan usulan Yang menurutnya sangat baik Dan meningkatkan Dalam meningkatkan hasil kerja Namun Menurut Anda Usulan tersebut memiliki resiko Yang besar Dan merugikan perusahaan Jika tetap dilakukan Ketika Anda Memberikan tanggapan Rekan kerja tersebut Terlihat tidak terima Dengan sanggahan Anda Sikap yang Akan Anda lakukan Adalah A Memintanya untuk memberikan Gagasan yang memiliki Resiko kecil dan realistis B Mengajaknya berbicara Dengan bahasa yang santai Dan ringan Serta fokus pada tujuan awal C Keluar dari ruangan diskusi Dan memberitahukan Kepada atasan D Memintanya untuk memikirkan Kembali gagasan Yang diusulkan E Diam saja Dan mengikuti semua gagasan Rekan kerja Kalau saya di posisi ini Teman-teman Kita tetap fokus Pada Apa yang menjadi tugas Dan tanggung jawab kita Saya memilih bagian B Mengajaknya berbicara Dengan bahasa yang santai Dan ringan Serta fokus pada tujuan awal Kalau dia sudah tidak setuju Udah Tampar aja Sorry kan kawan Survei membuktikan Benar dan tepat sekali Bagian B Lanjut Soal nomor 12 Seorang relasi kerja Yang sangat dekat dengan Anda Mengundang Anda Untuk datang menghadiri Acara pernikahan anaknya Di kota yang sangat jauh Dari tempat Anda berada Sikap Anda adalah Kita dapat undangan ini A Mendatangi undangan tersebut Karena dia merupakan Pemberi keuntungan Yang cukup besar Pada perusahaan saya B Mengirim anak buah saya Untuk datang Karena tidak kuat Melakukan perjalanan jauh C Menghadiri undangan tersebut Dengan mengajak Seluruh keluarga saya D Tidak menghadiri acara Namun memberi sumbangan Yang cukup besar Mendatangi undangan tersebut Sebagai penghormatan Kepadanya Seorang relasi kerja Yang sangat dekat Jadi ini adalah kerabat Ya teman-teman Kalau saya di posisi ini Jika saya punya uang banyak Maka saya memilih bagian C Kita jauh lebih Berharga ya Bagi teman kita Jika kita menghadiri undangan Apalagi kalau kita mengajak keluarga Survei membuktikan Tepat sekali teman-teman Jawabannya benar adalah Nomor 5 Menghadiri undangan tersebut Maaf Jawabannya yang tepatnya bagian C Menghadiri undangan tersebut Dengan mengajak seluruh keluarga saya Lanjut Soal nomor 13 Pada setiap hari Jumat Banyak anggota tim Anda Yang merasa kesulitan Karena jam istirahat adalah Pukul 12 Sedangkan waktu sholat Jumat dimulai Pukul 11.47 Hal yang Anda lakukan Sebagai pimpinan tim Adalah A Mengajak perusahaan Berdiskusi ulang Terkait dengan Penetapan jam istirahat Di hari Jumat B Meminta anggota Untuk tetap istirahat Pada pukul 12 C Meminta mereka Untuk protes Kepada perusahaan D Menyiasati waktu ibadah Dengan istirahat Pukul 11 Tanpa diketahui perusahaan E Menuliskan kritik Di media sosial Agar dibaca perusahaan Tidak boleh kita sebrono Di sini teman-teman ya Kita harus Mengajak perusahaan Berdiskusi ulang Terkait penetapan jam istirahat Di hari Jumat Secara pribadi Pilihan saya yang benar adalah Bagian A Paling benarnya bagian A Dan tepat sekali teman-teman Soalnya-soalnya gampang-gampang ya Tapi hampir mirip-mirip Dan bisa-bisa menyesatkan Logika kita Oke Lanjut Soal nomor 14 Sikap saya terhadap Perubahan ide dan cara baru Dalam melaksanakan Suatu pekerjaan Adalah A Menerima dengan senang hati Perubahan ide dan cara baru Untuk kemajuan kinerja B Dengan adanya perubahan Kondisi kerja pasti lebih baik C Sulit menerima perubahan ide dan cara baru tersebut D Perubahan ide dan cara baru Hanya akan memperlambat kemajuan kinerja E Saya merasa ragu Mengenai perubahan ide dan cara baru tersebut Jika kita di posisi ini teman-teman Tentu kita menerima Menerima dengan senang hati Perubahan ide dan cara baru Untuk kemajuan pekerjaan Survei membuktikan Tepat sekali Jawabannya benar bagian A Dan paling rendah skornya Bagian D Lanjut soal nomor 15 Saya baru saja dipindahkan ke provinsi lain Dan provinsi tersebut belum pernah saya kunjungi sama sekali Sikap saya adalah Dudu-dudu saja sambil menunggu perintah atasan Bagian B Mengamati proses pekerjaan yang dilakukan teman sejawat C Jarang masuk karena belum jelas apa yang harus dikerjakan D Berusaha memahami tempat kerja yang baru Melalui arsip dan aturan kebijakan E Berusaha mempelajari dan memahami mekanisme kerja di tempat baru Melalui rekan sejawat Saya di posisi soal ini teman-teman Antara D dengan E Survei membuktikan Benar saja teman-teman Jawabannya yang tepat adalah bagian E Berusaha mempelajari dan memahami mekanisme kerja di tempat baru Melalui rekan sejawat yang sudah kian ada di tempat itu Oke teman-teman Kita akan lanjut Nomor 16 Saya baru saja menjadi aparatur sipil negara atau ASN Saya bekerja di sebuah instansi daerah di luar pulau tempat saya tinggal Pada daerah tersebut Saya banyak menemukan perbedaan kebiasaan di daerah asal saya Hal yang akan saya lakukan adalah A Menutup diri dari lingkungan tersebut karena memiliki perbedaan kebiasaan B Menghormati kebiasaan mereka dan tetap bergaul dengan masyarakat C Berbaur dengan masyarakat tetapi tidak setuju dengan kebiasaan mereka D Menghiraukan mereka karena saya harus fokus bekerja saja Dan E Tidak berbaur walaupun menerima kebiasaan mereka Bagaimana jika ini di posisi teman-teman Anda baru menjadi ASN lho Banyak menemukan perbedaan kebiasaan Hal yang harus kita lakukan adalah Berbaur dengan masyarakat tetapi tidak setuju dengan kebiasaan mereka Tidak juga Sebaiknya kita memilih bagian B Menghormati kebiasaan mereka dan tetap bergaul dengan masyarakat Survei buktikan Tepat dan benar Bagian B Lanjut teman-teman Soal nomor 17 Perusahaan Anda sedang melakukan pertandingan ekspor dalam rangka ulang tahun perusahaan Tim Anda diperkirakan akan kalah dari tim lain Pesimis ini Sikap Anda adalah A Lebih baik diam karena sadar akan kekuatan tim kami B Tetap memberikan dukungan dengan penuh semangat C Memberikan dukungan karena malu dianggap tidak setia kawan D Jika tim kami kalah tidak lama mengapa karena hal tersebut sudah diperkirakan E Berusaha bersembunyi agar tidak diketahui bahwa saya merupakan pendukung tim lemah Wow Pesimis sekali Kalau kita di posisi ini teman-teman saya sarankan kita memilih bagian B Tetap memberikan dukungan dengan penuh semangat apapun resikonya Karena pertandingan masih belum dimulai Hanya prediksi-prediksi saja Survei buktikan Tepat sekali teman-teman Bagaimanapun situasi keadaan tim yang kita dukung itu atau teman kita Kita tetap dukung Kita bersupport Lanjut Soal nomor 18 Dalam suatu pertemuan kelompok saya datang terlambat Ketika itu pembicara sedang berlangsung hangat Padahal saya sangat ingin menyumbangkan ide Hal yang saya lakukan adalah A Duduk mendengarkan perbicaraan baru kemudian berbicara B Menanyakan apakah saya boleh segera berbicara C Segera berbicara mengemukakan pendapat D Menunggu diberi kesempatan untuk berbicara E Meminta waktu untuk berbicara Kalau disini teman-teman Saya lebih memilih Menunggu Atau meminta waktu untuk berbicara Bagian D dan E Disini kasusnya kita kan sudah datang terlambat Survei buktikan Tepat sekali teman-teman Kita menunggu diberi kesempatan untuk berbicara Lanjut Soal nomor ke-18 Maaf ke-19 Dalam satu rapat Pendapat saya tidak diterima peserta lain Oh dah Tinggalkan aja rapatnya Sikap saya adalah A Menerima pendapat orang lain dengan berat hati B Berusaha menghargai pendapat orang lain C Berlapang dada Menerima perbedaan itu D Merasa jengkel terhadap kejadian tersebut E Berusaha keras agar pendapat tersebut diterima Disini teman-teman Jika saya di posisi seperti ini Jawaban saya antara B dengan C B Berusaha menghargai pendapat orang lain C Berlapang dada Menerima perbedaan itu Survei buktikan Dan benar saja teman-teman Jawaban yang tepatnya adalah C Berlapang dada Menerima perbedaan itu Oke Lanjut Soal nomor 20 Paling terakhir teman-teman Harga-harga barang hari ini berubah sangat cepat Dan kecenderungan terus meningkat Sementara uang gaji saya terbatas Menghadapi keadaan ini Saya A Membuat rancangan penggunaan uang secara lebih hati-hati B Membuat rancangan penggunaan dan minta kenaikan uang gaji C Marah terhadap situasi yang tidak menentu D Mengurangi pengeluaran untuk hal-hal yang tidak pokok E Meminta tambahan uang dari orang tua Nah jika kita di posisi ini Pasti jawabannya antara A dengan D Kalau A Membuat rancangan penggunaan uang secara lebih hati-hati Dan D Mengurangi pengeluaran untuk hal-hal yang tidak pokok Saya sih teman-teman cenderung bagian A nya ya Dan benar saja teman-teman Antara A dengan D Dan yang paling tepatnya adalah bagian D Kita akan mengurangi pengeluaran untuk hal-hal yang tidak perlu atau tidak pokok Oke teman-teman Jika teman-teman suka dengan Bahan-bahan soal ini Mohon support dengan cara like, komen, subscribe Dan share kepada teman-teman yang Lainnya yang benar-benar membutuhkan Dan ini teman-teman soal-soal ini Benar-benar yakin dengan Pasti 90% akan keluar di soal CPNS Semoga teman-teman yang belajar di channel kita disini Saya doain supaya lolos jadi ASN 2024 Amin Terima kasih telah menonton!